Halo Crustubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih Demi melancarkan aksinya, sejumlah orang ada yang sampai rela melakukan penyamaran Tapi sayangnya nih, orang-orang ini gak terlalu pinter menyamar dan justru bernasib apes Berikut ini ada beberapa penyamaran konyol yang dilakukan oleh sejumlah orang Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini Namanya juga orang licik, selalu ada cara untuk menipu Salah satunya perusahaan tambang di Cina ini guys Orang-orang dari perusahaan ini sengaja mengecat bebatuan di sekitar pabrik dengan warna hijau Agar bisa menipu otoritas lingkungan supaya pertambangan dapat terus berjalan Padahal kenyataannya wilayah ini jauh dari kata subur dan menyalahi peraturan lingkungan Untungnya sih, usaha tipu-tipu ini akhirnya ketahuan juga sama otoritas lingkungan Dan dipaksa untuk berhenti beroperasi Lagian, milicatnya hijau kayak gitu Kurang natural, om Hutan kan gak gitu-gitu amat ya? Masa ya polos begitu sih? Ada-ada aja yang dilakuin sama pemimpin geng asal Brazil satu ini Agar dirinya bisa bebas, Doi sengaja menyamar sebagai anak perempuannya yang datang menjengu Supaya mulus nih haksinya, Doi sampai pakai topeng silikon, wig panjang dan juga pakaian wanita Tapi untungnya sih, gerak-gerik aneh gengster satu ini udah diketahui petugas di pintu utama Alah hasil, selain gak bisa kabur, malu juga iya deh Bukti bucin tingkat dewa kayak yang satu ini nih Masa dikasih aktan, ada seorang pria rela menyamar seperti pacarnya Tau gak alasannya kenapa? Jadi pacar dari pria ini akan menghadapi ujian Tapi sayangnya, si kekasih begitu depresi dan merasa Doi bakal gagal untuk ikut ujian Alah hasil, sebagai bentuk cinta dan sayangnya Eh, si lelaki ini memiliki ide untuk berdandan seperti sang kekasih Dan menggantikannya untuk ikut ujian Tapi belum juga ngerjain soal, si babang ini udah ketahuan sama pengawas Dan langsung digiring keluar ruangan Ya, kira-kira diputusin gak ya abis ini? Ada-ada aja yang dilakuin orang satu ini Entah maksud dan tujuannya apa Seseorang yang memakai TV tabung di kepalanya Terlihat beberapa kali mendatangi sejumlah rumah di Virginia Sambil memakai TV tabung di kepalanya Orang ini terlihat meletakkan sebuah TV usang di depan rumah orang Sejauh ini sudah ada 50 TV usang yang ia taruh di depan rumah orang lain Sampai sekarang sih belum ketahuan siapa dan mengapa orang tersebut melakukan hal iseng ini Hmm, ada yang tahu gak tuh ngapain tuh orang? Ada pepatah menyebutkan Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga Tapi kalau yang ini sih menurut Mimin gak ada pandai-pandainya Soalnya kedua maling ini melakukan penyamaran konyol untuk melancarkan aksi merampok di sebuah apartemen Tau gak mereka nyamarnya kayak gimana? Mereka sengaja nyoret-nyoret bagian wajahnya pakai spidol hitam permanen Hmm, pinter banget kan caranya Tapi berkat kebodohannya ini Seenggaknya polisi gak perlu susah payah melacak dan menangkap pencuri ini Aduh, ada-ada aja Dimana-mana yang tua biasanya pasti ingin kelihatan muda ya Eh, yang satu ini malah kebalikannya Supaya bisa berpergian ke New York dengan menggunakan paspor pensiunan Seorang pria berusia 32 tahun sengaja mengubah tampilannya Seperti pria tua berusia 81 tahun Demi melancarkan aksinya, doi sampai pakai janggut putih Turban putih, kacamata, dan juga pakaian panjang Tapi untungnya, aksi pria ini langsung kecium sama petugas bandara Apalagi pria ini gak mau digeledah sama petugas bandara Hmm, makin curiga deh mereka sama orang ini Kenyuyok? Hmm, enggak Yang ada malah ke penjara deh tuh orang Heh, nasib, nasib Sumpah, licik banget deh orang ini Agar bisa nyelundupin narkoba Ketiga wanita ini menyamar menjadi biarawati lengkap dengan pakaian tertutup Padahal dibalik pakaian biarawatinya Ketiga gadis muda ini membawa seenggaknya 2 kg kokain Mereka pikir kalau pakai pakaian biarawati bisa terlepas dari pengawasan petugas kali ya Eh, tapi kenyatanya enggak Enggak semudah itu, Fregusi Mimin heran deh Ternyata masih ada orang yang mau dapetin uang banyak dengan cara cepat Buat kalian perlu hati-hati juga nih Soalnya di Cina ada kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang pria berusia 27 tahun Tau gak cara nipu dia buat dapet duit kayak gimana? Doi bakal sengaja menyamar sebagai wanita dan menikah dengan pria lain Setelah menikah, penipu berkedok wanita ini bakal kabur Sambil membawa mas kawin dan sejumlah uang dari hasil pernikahan Hmm, tapi untungnya sih kasus ini udah ditanganin pihak berwajib Jadi penipu ini enggak bisa ngelakuin aksinya lagi deh Lagian kok ada yang percaya begitu deh Ya namanya juga pencuri Emang bakal ngelakuin apa aja untuk ngelancarin aksinya Kayak pencuri yang ada di Cina ini Supaya gak ketahuan sama pemilik rumah Pencuri ini nekat menyamar sebagai hantu Dengan menggunakan kain gorden yang sudah doi gunting Dikira cara ini berhasil kali ya Karena kenyataannya polisi berhasil mengidentifikasi identitas si pencuri Yang kenyataannya meski udah nyamar jadi hantu Doi gak bisa bawa benda apapun dari dalam rumah incarannya Heh, ya iyalah Aduh aduh Aksi yang dilakuin pria asal California ini Sama aja mencoreng citra tokoh pahlawan Spider-Man Soalnya sambil mengenakan kostum ala Spider-Man Bukannya nolong orang eh pria satu ini Berusaha mencuri tas dari seorang wanita yang melintas di sebuah jalan Apasnya karena aksi ini Spider-Man jadi-jadian ini harus meringkuk di penjara Untuk mempertanggungjawabkan aksinya Hmm, mesukurin loh Bukannya jadi superhero malah mencuri Disumasi sama Spider-Man tau rasa loh Nah, itu tadi sejumlah kisah tentang penyamaran konyol yang dilakukan sejumlah orang Habis nonton ini, kalian jangan ikut-ikutan konyol juga ya Okeh Masih, ya Jangan lupa subscribe, share, dan subscribe Tengah